Diduga tak mau diajak rujuk mantan suami membakar mobil dan rumah mantan istri. Pihak kepolisian langsung melakukan identifikasi terhadap kendaraan dan rumah korban. Sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi. Inilah rekaman video warga saat kebakaran rumah dan juga rekaman CCTV detik-detik pelaku melakukan pembakaran mobil korban. Pembakaran ini terjadi di depan minimarket di wilayah Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, selasa petang lalu. Dengan adanya laporan warga, pihak kepolisian langsung turun tangan melakukan pemeriksaan sisa kebakaran mobil dan rumah korban. Menurut keterangan korban pemilik kendaraan dan rumah, pembakaran ini berawal dari permintaan rujuk mantan suami sirinya yang tak ia gubris. Pas kemarin ditelepon, katanya angkat telepon. Kalau 30 menit kamu enggak ngangkat telepon, lihat aja. Saya enggak tahu, itu orang ngikutin. Enggak tahu. Dia lagi megang bensin di plastik, megang korek gas, langsung turun. Sementara itu, Kapolsek Raja Galuh membenarkan peristiwa yang terjadi. Diduga diawali saat sang mantan suami meminta rujuk, tapi tidak dihiraukan korban. Sehingga pada selasa petang lalu peristiwa pembakaran terjadi. Motifnya diduga sakit hati karena tidak mau diajak rujuk. Kami sekarang apakah pelaku sudah ditanggap kemana? Semalam sudah kita melakukan penyelidikan ke tempat-tempat persekundiannya. Dan juga dia melarikan diri ke yang belum kita ketahui. Nanti kita, tapi tetap kita dikejar. Pihak polisi yang telah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap sang mantan suami yang diduga melakukan pembakaran. Yanwar Aditya, Majelengka